Resletingnya gak bisa dibuka kayak dilem Gue cek masih ada Ternyata pas di rumah Dibuka isinya diganti sama buku Jadi ya buku itu Sebagai pengecoh Tapi masalahnya bukunya itu Puluhan-keluhan pencurian di bus Rosalia Indah Bikin keamanan bus dipertanyakan Jadi gini, kisah modus pencurian iPad Ditukar jadi buku dan keramik Semacam mengebuka catatan buruk bagi pihak bus Rosalia Indah Masalahnya selain ada kecurigaan dari korban Kalau ini ngelibatin kru bus Jawaban pihak Rosalia Indah Soal laporan kehilangan juga jadi solotan Pas korban ngelapor bukannya bantu nenangin Eh pihak bus justru langsung bilang Kehilangan barang bukan tanggung jawab mereka Nah hal inilah yang bikin banyak netizen marah Tambah lagi ternyata ada korban lain Dengan modus sama loh di bus Rosalia Indah 372 saat itu Ya pas udah viral gini sih pihak bus Akhirnya bikin press release Buat nindak lanjutin permasalahan ini Tapi bentar ini ada loh di media sosial X Yang ngumpulin keluhan pencurian di bus Rosalia Indah Sampai 45 orang dengan modus yang hampir sama Hmm kalau kejadian udah berulang gini sih Nggak heran dong Kalau banyak netizen yang mempertanyakan keamanannya Secara kan bus Rosalia Indah ini Transportasi umum yang eksklusif ya Mana kabarnya di bus ini tuh Nggak ada CCTV lagi Padahal keamanan jadi salah satu poin loh Bercuma dong kalau penumpangnya udah hati-hati banget Tapi busnya nggak ada sistem keamanan Macam CCTV gitu buat ngecek ya Moga aja abis ini visi-visinya Rosalia Indah ditambah ya Kan sekarang cuma ada 5 kak tuh Keselamatan, kenyamanan, keramahan, ketepatan, dan keterjangkauan Bisa kali nambah 1 kak lagi buat keamanan Sumpah ya kalian harus tau kejadian di bus Rosalia Indah Yang makan banyak korban kemalingan barang di bus itu Jadi kejadian ini baru aja dialamin sama seorang solo traveler Twitter Mas Dino Yang abis naik bus Rosalia Indah Dari Wonosobo ke Ciputat, Jakarta Nah korban ini taruh tas di bagasi atas tempat tuduh media Entah gimana caranya maling itu beraksi Pas sampe full Ciputat Korban ini nggak bisa buka tasnya Resleting tasnya tuh kayak dilem keras banget Pas dirabak ke tasnya masih kepegang tuh Ada iPadnya dia, berasakan ya Kalau emang raba-raba tas Apalagi itu emang barangnya dia Pas sampe rumah tasnya ini dibuka Dan iPadnya udah diganti sama buku Yellow Pages Yang diisi sama keramik Korban lapor dong ke CSnya Rosalia Indah Dan jawaban CSnya cuma kayak gini Kehilangan barang bukan tanggung jawab kami Akhirnya si korban Mas Dino ini bikin thread di Twitter Akhirnya rame Dan ternyata banyak juga korban lainnya Yang sering kehilangan barang pas naik bus Rosalia Indah Bulan Oktober kemarin juga ada yang cerita di thread Twitter Dengan kronologi yang sama Persis banget sama Tasnya dilem dan barangnya kayak laptop, iPad Diganti sama buku Pokoknya sama banget kejadiannya Dan ada yang DM ke korban Kalau kejadian ini emang ada peran dari kru bis itu sendiri Dan gilanya pihak Rosalia Indah Bukannya mengusut dan menyelesaikan masalah ini dengan baik Tapi mereka malah cuci tangan dan post IG story kayak gini Ini peringatan aja buat kalian Apalagi sekarang kan musim liburan Kalau mau pergi ya naik bus hati-hati sama barang bawaan Apalagi kalau naik bus yang suspicious kayak Rosalia Indah itu Ati-hatilah Sekarang kita mau ambil kasus yang viral dari Twitter Judul beritanya seperti ini Plot twist Penumpang bus Rosalia Indah berangkat muji-muji Pulang iPadnya hilang Jadi yang menjadi korban iPad hilang ini adalah Namanya Mas Dino Ini akun Twitternya Beliau adalah solo traveler Pengikutnya juga sudah banyak disini Rp139.000 sekian Kemudian netizen ini ada yang berkomentar seperti ini Mas Dino barang antah-berantah aja bisa jadi laris Apalagi kasus ini Jadi malingnya ini katanya salah pilih lawan Siap-siap viral katanya Nah ini adalah tweet yang di-upload oleh Mas Dino sebelum berangkat Katanya harganya murah banget Rp170.000 Padahal saat berangkat dengan PO bus lain Harganya Rp410.000 Dengan fasilitas yang hampir sama Dan kenyamanan tempat duduk yang hampir sama Nah ceritanya Mas Dino ini Padahal tas yang berisi iPad itu Tidak pernah ditinggal Selalu dibawa-bawa Artinya kalau misalnya turun Selalu dibawa Kemudian pas lagi mau ke toilet misalnya Gitu kan Selalu dibawa gitu kan Tapi pas sampai disiputat Itu Slatingnya ada lem yang tidak bisa ngebuka Cuman pas diangkat Ternyata masih ada bobot beratnya Artinya dia menyangka kalau iPadnya masih ada di dalam Kemudian pas dibongkar di rumah Itu sudah berganti menjadi buku telepon Bahkan di dalamnya ini ada keramik warna merah Sebagai bobot Biar terasa masih iPad isinya Jadi Mas Dino juga cerita Pas habis makan di gedung rosso Itu masih ada Resulatingnya pun masih bisa dibuka Kemudian Mas Dino ini sengaja menaruh Tasnya itu posisinya ya di atas tempat duduk Tetapi agak maju Agar saat dia nengok ke atas Terlihat posisi tasnya Cuma ini sepertinya malingnya sudah mengincar Dan Apa namanya Beraksi saat dia lengah Sehingga tetap saja ada kesempatan Seperti itu Sebetulnya ada yang dicurigai Ada satu orang penumpang yang Sepertinya Bekerjasama dengan hubus Tapi itu hanya dukaan saja Yang hilang adalah iPad Pro 2020 Satu paket dengan pensil dan e-port Selain itu juga ada satu tas isinya Semua charger Sebetulnya Mas Dino ini saat hilang iPadnya Itu dia sambil mengucapkan istighfar Dan mungkin ini adalah teguran atau kurang sedekah Seperti itu Tapi pas telpon CS Rosalia Indah Ini dia mendadak menjadi emosi Karena berkali-kali CS ini bilang Maaf bukan tanggung jawab kami Maaf kehilangan barang Sekali lagi bukan tanggung jawab kami Seperti itu Padahal Mas Dino ini cuma minta tolong di cek Di review lagi Ditanya-tanya lagi Siapa tahu ketinggalan atau apa Tetapi jawabannya seperti itu Bahkan lebih emosi lagi ketika ada yang DM Kalau dia itu bilang Ini ada permainan dengan orang dalam Metodenya selalu sama Ditukar dengan buku Telsor Seperti itu Ada lagi yang DM Mas Dino Ini adalah mantan CS PO Booster sebut Katanya Ini waktu saya jadi CS Sering banget dapat laporan kehilangan seperti ini Dan kasusnya dari hari ke hari itu Menguap begitu saja Karena mereka berdali sudah Meringatkan di tiket Dan di pamplet-pamplet Bukannya merefleksi diri Atau interpeksi Ini PO Booster sebut Justru memberikan gambar-gambar Di IG-nya terkait Harus lebih waspada Karena pencuri bisa menyintai Dari mana-mana Tetapi Setelah beberapa jam kemudian Kasus ini viral Dia akhirnya Mau secara resmi Memberikan permintaan maaf Kepada Pak Dino Dan juga berjanji akan bertanggung jawab Namun menurut saya telat Nasi sudah menjadi bubur Kalian harus lebih interpeksi diri lagi Jangan sampai ada oknum orang dalam Yang bisa mensederai PO Bus Anda Jujur kaget pas baca berita ini Viral seorang penumpang bus PO Rosalia Indah Kehilangan iPad Diganti buku sama keramik Hal ini dialami oleh seorang solo traveler Bernama Widino Arnold Hal ini terjadi saat Mas Widino naik bus Dengan rute Wonosobo, Jakarta Pas di perjalanan Mas ini gak sadar Kalau dia udah jadi Incaran target pelaku pencurian Jadi Mas Dino ini Kebetulan bawa Tas yang isinya tuh iPad Dia pegang tas itu terus Di bus Dan gak pernah nyinggalin sedetik Ketika bus stop Di race area Kedung Rosso Itu tuh dia cek Masih ada tas dan juga iPad Tapi pas nyapin di pool Ciputat Dia ngerasa kok kayak Ada yang janggal Karena tas itu Gak bisa dibuka resletingnya Kayak ada yang ngelai Tapi karena masih berat Ya dia pikir Ya barangnya masih ada Eh pas udah sampe rumah Dia buka paksa tasnya Dan isinya kalian tau apa Ternyata ada Buku dan juga keramik Mas Dino cerita Bahwa dia tuh sempet curiga Sama salah satu penumpang Karena dia tuh Mondar-mander terus Pas lagi perjalanan Dan gue dapet chat ini Dari bangkakpost.com Ada orang yang ngirim pesan Ke Mas Dino kayak gini Halo Pak Terus perhatian atas kejadian Yang menipap Pak Dino Pak Ini adalah Pure komplotan Kru bus Ini sudah ramai dibahas Di setiap oboran lingkungan Bismania Banyak kru bus yang nakal Pak tolong resaikan identitas saya Apalagi kalau mau share ke sosmed Dan metodinya selalu sama iPad atau laptop Diganti dengan keramik Aksi mereka selalu berjalan mulus Karena memang ada Peran kru bus Juga disitu Wow Di chat lainnya Ada yang bilang juga Kebetulan saya dulu Berposisi sebagai Titik-titik Dan beberapa Kalian mendapatkan Komplain Dan laporan Tentang hilang laptop Dan tab yang diganti Dengan buku telpon Jadi ini udah serima terjadi Ternyata Cuman baru dilaporkan Rutenya selalu sama Yang kehilangan Kebanyakan rute Wonosobo Ke Barat Atau Malang Ke Barat Vianonto Sampai saya resign pun Kasus-kasus ini Tidak bisa diungkap Dan selalu hilang Begitu saja Karena kebijakan dari perusahaan Tulisan yang paling bawah Itu bilang Hipotesa saya Maksudnya dugaan saya Memang ada permainan Oleh pihak kru Yang menyamar Menjadi penumpang Wah Kalau ini beneran Terlaluan banget Dan ada juga Yang chat mas Dino Kayak gini Mas Saya baru kehilangan Macbook saya juga Dicuri And then diganti isinya Sama genteng Terus di bawah Ada foto buku Karena kejadian ini Korban pastinya shock Tapi ya Korban udah ikhlas Akan iPad yang hilang Tapi korban tetap memilih Untuk melapor Ke pihak customer service Dari si PO Rosalia Indah Dan kalian tau Customer service yang ngejawab Katanya kehilangan barang Merupakan tanggung jawab Dari penumpang Dan ini bukan Kesalahan dari pihak bus Mas Dino pun curhat Akan semua kejadian yang terjadi Terutama tentang Customer service si Rosalia Indah Curhatannya pun viral di Twitter Dan ini langsung membuat Si PO Rosalia Indah Jadi sorotan Akun resmi dari bus ini pun Menyampaikan permintaan maaf Dan juga berjanji Akan mengusutuntas Semua kejadian yang terjadi Atau yang dialami Sama Mas Dino Pihak Rosalia Indah Juga bilang bahwa Akan memberikan tindakan tegas Kalau ketahuan ada orang Yang bermain curang di dalamnya Dari kejadian ini Menurut kalian Ada gak sih orang dalam Yang main curang Atau hal negatif Ya kalian paham lah ya Mas gue Coba tulis di kolom komen ya Berita viral kali ini tuh Datang dari Solo traveler Bernama Dino Jadi Beliau ini Kehilangan petnya Di bus Rosalia Indah Jadi ini Resletingnya gak bisa dibuka Kayak di lem Gue cek Masih ada Ternyata pas di rumah Dibuka isinya Diganti sama buku Jadi ya Buku itu Sebagai pengecoh Tapi masalahnya Bukunya itu Ini nih Yellow pages Dan keramik Jadi keramik ini Sebagai pemberatnya Bayangkan Yellow pages Buat kalian Generasi Z Gen Z Yang tidak tahu Apa itu Yellow pages Ini gue Kasih tahu Nah Zaman dulu itu Nomor telepon Yang ada di rumah-rumah Itu gak privacy Guys Nomor telepon kita itu Tertera di Satu buku kuning Yaitu Yellow pages Dan yellow pages Terakhir berproduksi Itu di Tahun 2019 Bulan Januari Di Inggris Makanya Bingung kan Siapa Yang kemana-mana Bawa yellow pages Dan keramik Itu dua hal yang Tidak Tidak Nyambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton